Musik 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 Syekh Abdul Mohi merupakan tokoh perintis penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat Selatan Dia juga pendiri pesantren pertama di wilayah Kawaten Tasik Malaya sebelah selatan pada akhir abad ke-17 Lokasi pesantren pertama yang didirikan di Tasik Malaya itu berada di Desa Pamjahan, Kecematan Bantar Kalong, Tasik Malaya Uniknya pesantren itu berada di dalam sebuah goa yang disebut Goa Safar Wadi Nama Safar Wadi berasal dari bahasa Arab yakni Safar yang berarti jalan dan Wadi yang berarti lembah atau curang Jadi Safar Wadi adalah jalan yang berada di atas curang sesuai dengan letaknya di antara dua bukit di pinggir kali Di dalam goa itu dilakukan pengajian dalam bentuk pengajian pesantren seperti mengaji kitab-kitab kuning dan sejumlah santri yang menjadi murid Syekh Abdul Mohi Di dalam goa tersebut terdapat sebuah lokasi yang dinamai blok pesantren Terdapat batu-batu yang membentuk seperti sebuah rak buku, tempat untuk menyimpan Al-Quran, kitab-kitab dan buku-buku lainnya Juga terdapat petilasan Syekh Haji Abdul Mohi seperti pertapaan, masjid dan batu peci haji Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran sekitar 12 x 8 meter Yang disebut sebagai lapangan baitullah Tempat itu dulunya sering dipakai sholat Abdul Mohi bersama para santrinya Di samping lapangan cadas itu terdapat sumber air cikah huripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas Mata air itu terus mengalir sepanjang tahun Oleh masyarakat sekitar, air itu dipopulerkan sebagai air zam-zam pamijahan Syekh Haji Abdul Mohi merupakan tokoh ulama yang lahir di Mataram pada tahun 1650 Abdul Mohi tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel, Jawa Timur Yang pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun Yang kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji Setelah berhaji, ia kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat Awalnya Abdul Mohi menyebarkan Islam di Dharma, Kuningan dan menetap di sana selama 7 tahun Selanjutnya ia mengembara hingga ke Pangmeng Pegarut Selatan selama setahun Abdul Mohi melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi dan Lebak Siyu Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siyu, ia bermukim di dalam gua Yang dikenal sebagai Gua Safarwadi untuk mendalam ilmu agama dan mendidik para santrinya Bersama para santrinya, Abdul Mohi menyebarkan Islam di Kampung Bojong sekitar 6 km dari gua Sekarang tempat tersebut lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok Sekitar 2 km dari Bojong ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safarwadi Kampung itu kemudian berganti nama menjadi Pemijahan yang artinya tempat ikan bertelur Di Kampung Pemijahan ini ia mendirikan rumah tinggal dan masjid yang sekarang menjadi kompleks Masjid Agung Pemijahan sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan Islam Pada tahun 1730, Syekh Haji Abdul Mohi meninggal dunia karena sakit Yang dimakamkan di dekat gua Safarwadi karena dipandang sebagai wali Makam dan gua itu digeramatkan dan banyak dikunjungi oleh pesiara Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.